Oke, kita biarkan mereka masuk, ada Robert Adnorsitorus Oh, Ipapua Iya, Ipapua, yoi Eh, Bapak Pugar Bapak Pugar Gak denger, Gar, lu di-mute Berikali Kun, ada Pak, Pak Hari juga ada nih, ada senior kita Waduh Eh, Pak Robet, Pak Robet Ada Ketua Ipapua di sini Ada Cipurus Si Taurus pura-pura gak denger nih Iya, pura-pura gak denger, dia emang gitu orangnya Kalau lu, per-pelalui juga Oh ya, ada Ruby Loh, mau hilang dia Yang daftar sih sudah ada hampir 70 orang sih sebenarnya Cuma ya biasalah standar kalau acara gini Biasanya spar yang datang juga udah keren banget Siap, Pak Siap Eh, karya Kayaknya ada teman angkatan Dungan Ada tuh, saya kenal ya Ada Riva Ada Dania Hermawan Ada Apa itu? Ini bener juga Ada Pemdioga Perdana Next, ntar gue cari AO deh AO diundang aja di grup Iya, ntar diundang Ada senior Ada Dami Ada Dami ya Oh, Dami Dami terus eh Kapan asli itu? Udah lama gak denger Gue keren banget Savage anjir Selamat sore teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pertama kalinya di nongkrong virtual Kalau gue pake batik Demi senior gue Ini gue pake batik Ini demi Ncu Kuncara Wicaksana Jadi dulu gue Dulu gue Tepuk tangan dulu dong Buat Ncu dong Untuk teman-teman Nanti pada saat Mas Ncu udah presentasi Kita mohon videonya Kita mati dulu ya Nanti ya Tapi nanti aja Setelah Ncu Perkenalan sedikit Saya kenal Ncu itu Di tahun 1999 Atau 2000 Baru masuk kuliah Di saat itulah Saya percaya bahwa Di dunia ini Ternyata orangnya tuh Banyak banget modelnya Dari yang baik Sampai yang gak baik juga Ada nama Yang tadinya Ganteng Terus gondrong Hitom Ini anak jin ini Emang niat kuliah apa ya Gue bilang gitu ya Nah Maksudnya gue tuh tuh Sangat terkesan Sama Ncu bahwa Wah gila ya Dengan model begini Bisa kuliah di unpar ya Keren banget nih orang Gampang masuk unpar Nggak gampang masuk unpar Nah Jadi Maksud gue Ncu Waktu itu Di saat itu gue tidak tahu ya Tidak berpikir bahwa Ncu akan Sampai segininya Gue sambil buka LinkedIn-nya nih Sampai 3 Sudah 13 tahun ya Ncu Di Di Shanghai ya Ncu Atau 13 tahun Di Design International ya Di Shanghai 5 tahun terakhir Di Shanghai 5 tahun terakhir Sebelumnya di London Mulai tahun 2003 London 2003 Oke Gila Keren Terus yang Kita dulu punya Kelompok klan Tapi saya nggak akan cerita disini Bahaya Karena nanti banyak pertanyaan Yang tidak menjurus Kepada pengetahuan Ini gue tahu tuh Jangan Nanti tunggu anak unpar semua Ini anak unpar semua ya Oh Nenen unpar semua ya Nggak juga sih Ada sih Banyak teman-teman lain Itu ada Dari Pri juga tuh Halo Mas Pri Halo saya Sapa-sapa dulu semua Cuk Boleh Lu emang dari dulu Emang pengen jadi arsitek Cuk Cerita dulu Cerita dulu dong Sedikit Cuk Nggak Sebenarnya enggak Jadi dokter lah kayaknya Nggak juga Nggak Sebenarnya gue nggak Nggak tahu pengen jadi apa Itu masalah Masalah coaching Waktu di SMA sih Waktu karir development Juga Nggak diperdulikan kan Jadi Kita mostly tuh Dari SD Dipus untuk Cari SMP terbaik SMP SMA yang terbaik SMA Uni yang terbaik Tanpa bener goal Mau ngapain sebenarnya Yang sesuai dengan Interest kita Jadi pas Pas mau Udah lulus SMA Gue dari SMA 8 Jakarta Itu Secara natural tuh Harus Harus pergi ke Pergeruan tinggi negeri Yang paling sulit Maksudnya Jadi Jadi Naturally ya pada Ke ITB sama UI Dan buat gue Pada waktu itu sih Nggak jelas Gue mau ngapain Sebenarnya Jadi ikut-ikutan aja Gue yang daftar Di ITB Terus Untuk cadangan Narsitektur Unpar Dan itu juga Gue tertolong Gara-gara Unpar pas tahun 1995 ada Ada dua gelombang Jadi pas gue mau daftar Yang gue pikir Gelombang pertama Eh Ternyata udah gelombang kedua Jadi Safe by the bell Untung ya Tapi pas Pertama kali Naik angkot tuh Naik angkot Dari Stasiun Pas daftar Mulai masuk ke Cumbuid ya Jaman tahun 1995 Itu udah kok enak banget Terus pas Begitu ya Landed di Unpar Di DSG itu Di tengah GSG Terowongan Angin ini In tunnel Ya gue udah Gue tau It's my place So Ya udah End up di Arsitektur Unpar Dan berproses Arsitektur Sampai sekarang Iya iya Lu dulu Ini ya Gaya lu gak Ngarsitek banget Kondrong-kondrong Ke sekolah Eh ke kampus Pake celana pendek Hampir tiap hari Sih gue ketemu Pake ikat kepala Itu Apakah itu Sebuah ekspresi lu Aja Atau memang lu Emang kayak gitu Si orang Kayaknya sih Zaman segitu sih Ya ya Ekspresi sih Yang Apapun yang Gak mau diatur lah Intinya gitu kan Jadi ya That's it Tapi sekarang Di kantor tuh Teratur banget Kalau udah Yang tadi yang Akan lu ceritain itu Yang lu Tema hari ini Gitu kan Ya lumayan sih Ini juga Learning curve Buat Buat Aya juga Walaupun Base di London Kerjaan internasional Desain dimana-mana Cuman pada waktu Kita beroperasi Di China Kita buka Office disana Sehingga challenge-nya Beda Karena kita Dilihat Semi Local Jadi ada beberapa Level koordinasi Dan juga Local knowledge Yang Klien Berharap Berharap kita Udah punya Gitu Jadi ya Banyak learning curve Ini buat Koordinasi Cuk Kenapa Setelah lu Tamat Unpar Kenapa Ke Inggris Kenapa Ke EE Nggak ke Yang lain-lain Ya Gue Waktu itu Daftar Eropa Terus Terus Pas itu Nggak Nggak Tahu Kenapa Nggak Tertarik Untuk Ke US Jadi Pilihan gue Berlaku Terus EE Sama Bartlett Itu Menurut gue Lebih ke Continuity Dari Tradisional Architecture Yang dia punya Gerakannya Sampai Mereka Ke arah Contemporer Itu gue Gue nikmatin Banget Jadi gue Pengen Part of Those Environment Terus Sedangkan Di Amerika Lebih Lebih Modern Tentunya Secara-sejarah Gue Lebih Captivated Sama Europe Terus Juga Kedua Sinarnya EE-nya Sih Nggak Tau Gue Tahun Keberapa Di Unpar Itu Dapat Buku Prospektus EE Itu Kayak 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 Open My Mind Oh Ini Kayak Keren Aja Terus Dengan Banyak Superstar Arkitek Disitu Jadinya Yowes Sekalian Gila Cuk Lu katanya Sempat jadi Server Di Bali Enggak Itu Enggak Banget Berarti Lu Ke Bali Dulu Baru Ke Inggris Gue Pernah Minta Mas Dami Disini Beliau Yang Server Gue Minta Diajarin Katanya Renang Gue Lebih Undang You Daripada Gue Bisa Surveen So Kita Decided Enggak Melakukannya Berarti Ke Bali Dulu Baru Ke Murug E Jadi Gue Spend Dua Tahun Di Bali Di GFAP Mungkin Ada Berapa Anak GFAP Disini Itu Juga Strategis Choice Karena Si Om Gary Fell Dulu Sumpet Ngajar Di Running Unit Jadi Emang Saya Kejar Supaya Bisa Bantu Buat Rekomendasi Barlet Atau E Juga Lu Katanya Gue juga Baca Sempet Jadi Tutor Di sana Di E Atau Sempet Jadi Tenaga Dosen Pernah Kebayang Jadi Pengajar Di Inggris Di Sekolah Di E Pernah Kepikiran Waktu Kulian Oh Enggak Enggak Kepikiran Sekali Bahkan Pertama Kali Masuk EA Itu Sudah Mau Mati Rasanya Ngikutin Perkembangannya Soalnya Different Setup Different Mentality Tapi Ya Akhirnya Gue Gue Ajar Jadi Gue Tambahin Hours Gue Spend Buat Diri Gue Belajarnya Biasanya EDA Kan Kita Karena Gue Di Master Study Di Master Itu Kita Cuma Satu Setengah Tahun Tapi Kita Punya Studio Pas Jaman Segitu EA Buat Diploma Sama Bachelor Tidak Punya Studio Jadi Orang Dateng Cuma Buat Stensi Tapi Kalau Buat Master Degree Ada Jadi Kita Biasanya Pulang Jam Paling Cepet Jam 11 Malem Studio Gue Ajar Tambahin Sampai Jam 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 Kemudian Juga Udah On Lagi Ya Udah Terus Saya Gitu Setahun Setahun Terus Gue Mulai Disuruh Ngajar Back Dan Si Buat Rhino Sama 3D Max Tapi Buat Buat Desain Tools Ya Gak Sebagai Gak Sebagai Apa Cuman Drafting Tools Jadi 3D Max Juga Kita Explore Scripting Buat Ngapa Ngapain Pertama Gue Ngajar Di Underdraft Terus Selanjutnya Gue Ngajar Di DRL Di Program Gue Setelah Gue Lulus Nggak Kebayang Sama Sekali Nggak Kebayang Cuk Nggak Kebayang Itu Abis Pulang Pusing Pulang Makelars Ntar Jadi Dosen Di EE Kayaknya Nggak Kebayang Cuk Lu Sempat Ikut Pameran Di Inggris Lu Ada Gue Lihat Pake Motif Batik Kaung Gitu Ingat Nggak Oh Iya Tahun Berapa Tahun 2011 Kali Itu Gue Lupa Jadi Intinya Kita Di Approach Sama KBRI London Mereka Di Di Approach Oleh Panitia London Architectural Finale Seperti Biasa Have No Clue KBRI Apalagi Tahun Segitu Pokoknya Minta Tolong Dibantuin Jadi Ya Udah Kita Nyiapin Tim Teman-teman Architect Yang Disana Student Saya Udah Kerja Posisinya Jadi Rame Rame Bikin Itu Landscape Diversity Dan Itu Self Support Benar-benar Biaya Sediri Itu Emang Cetak Gue Ingat Yang Batikaung Bentuk Gelombang Gitu Cuk Gue Lihat Pekerjaan Lu Sampai Mulai Dari GVAB Architect Terakhir Ini Lu Di 2006 Masuk Desain Internasional Betul Dan Lu Dari Project Leader Naik Studio Leader Naik Desain Director Sampai Sekarang Itu Shanghai Office Director Kok Bisa Tahan Di Satu Kantor Benar Menarik Sebelum Itu Di KPF Lulus EE Di KPF KPF Itu Dengan Bantuan Dengan Bantuan Miranti Yang Dulu Bekerja Di KPF New York Senior Kita Juga Jadi Waktu Itu Selalu Lulus Diri EE Masih Nganggur Tuh Keenakan Abis Pusing Dua 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 Tiga Bulan Nggak Ngapa Ngapain Terus Mulailah Ngirim Portfolio Segala Ngirim Keberapa Tempat Tapi Isunya Karena Preferences Gue Itu Nyari Yang Kantor Tidak Tidak Terlalu Besar Sehingga Pembelajarannya Banyak Dan Intensif Tapi Isunya Setelah gue Interview Dan segala Kantor-kantor itu Biasanya Banyak yang Belum pernah Hire Foreigner Walaupun Mereka Bisa Gitu Jadi Ada yang Sudah yang Over Tapi Akhirnya Withdrawn Dan so on Jadi yaudah Akhirnya gue Ngontak Mbak Mir Mbak Bantuin dong Terus Beliau juga Karena dulu Di KPF New York Dia Ada temen Yang udah Lumayan posisinya Di KPF London Udah Terus Setup meeting KPF Terus Saya masuk KPF Di KPF Itu sebenarnya Lumayan menarik Pas awal-awal Tapi Itu masalahnya Kantor besar Karir lo Sangat ditentuin Dengan Lo reporter siapa Pas awal Ada Ada satu Director Senior Senior associate Namanya Ian Mil Dia Basically Yang ngambil saya Udah Intensif Dengan beliau Tapi gak nyampe Setahun Beliau Pindah ke Hongkong Gabung Ke RMJM Nah sejak itu tuh Saya gak punya Gak punya Gak punya pos Jadi selalu dipindah Dari tim ke tim Deadline ke deadline Karena Skill Teknis saya Lumayan lengkap Maksudnya Skeksa yang kuat Dari Unpar Terus juga Digital yang Sangat kuat Dari EA Terus juga Post production Yang kuat Jadi akhirnya Jadi akhirnya Beneran tuh Waktu itu Sampai Dipindahin Dari tim ke tim Itu Cuman buat Nyelesain deadline Jadi dua minggu pindah Dua minggu pindah That's not good For your career Bahkan ada pernah Satu director Manggil saya Ini kuncara ya Wah saya Saya denger kamu Bisa bikin Magic ya Within short time Itu mulai saya Wake up This is shit man Dan jadi gak ada Yang nge-guide Karir Si Pak Ian Milnya Udah pindah ke Hongkong Jadi saya Dimanfaatkan aja Kantor besar ya Sehingga saya gak bisa Grow Dari project 0 Sampai Sampai Jadi saya balik ke strategi Saya nyari kantor Yang Bisa ngidirin saya itu Gak terlalu besar Saya ketemu Desain internasional Yang ceritanya Yang dari awal Dari awal Saya interview Dan lihat Dari desainnya Saya ngeliat Ada kesempatan Bahwa Saya bisa Kontribusi banyak lah Bareng Gitu Makanya Saya tahan lama Disini Soalnya Give me place Bro Berarti Memilih kantor Itu juga harus Ini cuy ya Harus Bijak juga ya Dari awal Sebelum masuk Kantor Sesebuah kantor Betul Dan part of it Is luck Ada temen-temenku Yang bareng Sama aku Pas sana juga Sampai sekarang Masih Masih di KPF Atau udah di PLP Dan mereka Laki sih Soalnya ada yang bawa terus It's a corporate office Like that Oke cuy Lu udah berarti Lu 13 tahun Di desain internasional Kan Terus Udah punya pengalaman Yang Lu banyak nih Dengan Saya Mbara Dan beberapa projek-projek gede Jadi gue menarik nih Kemarin Ngobrol sama cuy Ceritanya apa cuy Terus lu cerita Tentang lead consultant Versus lead designer Nah Tadi gue sempat briefing Sebentar sama cuy Bahwa ternyata ini adalah Apa cuy Istilah tadi Sisi kelamnya Arsitek cuy Sisi gelap arsitektur Sisi gelap arsitektur Itu adalah manajemen Adalah sebuah manajemen Yang baik Walaupun mau kantor gede Mau kantor kecil Sebenarnya masalah manajemen Cuy Cuy Boleh dong Lu mulai ceritain projek Atau lu mau ceritain Temaan dulu Silahkan cuy Di share screen aja Kalau Berapa menit nih Gue punya nih 30 deh 30 menit cukup 30 ya 30 presentasi ya Ya Oke Nah Ini Biar Semua masuk konteks Saya Kalau boleh Gue perkenalin dulu Kantor sedikit Karena gue yakin sih Desain internasional Very well known Di Indonesia Jadi kalau boleh Saya perkenalkan dulu Buat teman-teman Sebentar Pak Ini nemunya gimana ini Share screen Pak Sebentar ya Nanti Pak Mas Encu Presentasi 30 menit Nanti 30 menit Salah itu kita ada tanya jawab Mohon yang swasta Jangan kudeta Jangan bawa toa ya Tolong ya Iya tolong nih Yang namanya bugar itu Jangan bawa toa juga Jangan kudeta Oke Terima kasih Ini bukan kemah Sudah keshare belum Lagi share Oke Sip Oke ya Ya jadi Ini sedikit dari Apa yang Tentang kantor kami Ini basically ada Kita bikin buku juga Ini dua tahun lalu Judulnya Motion Buildings Meeting Places Jadi Bisa internasional itu Biasanya di Toronto sebenarnya Lahir Toronto tahun 65 Tapi sekarang Biasanya udah di London Kita ada Beberapa kantor Ada London Ada Milan Dubai Dan Shanghai Ini sangat internasional Jadi ada 20 Bahasa di kantor Yang digunakan Itu Inggris yang utama Dan dari tahun 65 Kita udah kurang lebih 50 juta meter persegi Of build architecture Jadi udah lumayan lama Secara Secara struktur ya Ada tiga prinsipel Davide Padua Polmole Yang lucu Di atas itu Saya kuncara Wicaksana Di office director Shanghai Di posisi office director Ini saya pegang Sejak saya pindah ke Shanghai Karena memang Gak banyak juga Yang bisa ditunjuk Untuk operasional Di Shanghai Sebelumnya Saya di design director Untuk global operation Untuk proyek-proyek Yang akan saya perkenalkan Supaya tahu Apa yang kita lakukan Karena mostly Yang kita lakukan adalah Large scale Retail Dan Mix use Basically Yang paling Gampang Dan pasti Semua udah pernah tahu Itu Bookish Junction Di Singapura Semua udah pernah lewat Itu pada tahun 96 Kalau gak salah Ini kita bikin Dengan lokal arkiteknya BP Back then Tapi sejak Krisis Ekonomi Asia Kita gak ada KG kantor Di Singapura Ini cuma Biar tahu konteks Aja What we did In the past Salah satunya itu Dan ada beberapa Project opening Di Tahun-tahun terakhir ini Ini Tahun Tahun lalu Ada mall Yang di Di Serbia Shopping center Empat lantai Yang Sebenarnya ini Kalau kita bilang Shopping center Kita gak ngomong lagi Shopping center Kita bilangnya Future meeting place Karena emang Akan berubah Ke arah situ Dan karakter kita Selalu introduce Large Daylight opening Di Di Atrium Jadi In and out experience Sehingga Semua orang yang Rasa jalan di dalam itu Tetap kayak Rasa jalan di luar Extension of 2004 Kurang lebih Penggunaan materialnya Juga yang Sangat shuttle Dan segala Beberapa contoh aja Gimana kita juga Bereaksi atas Keadaan site Yang di depan Sini ada 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 danau Sungai Yang sangat Famous Di Serbia Yang Kalau pas summer Bisa dikunjung Kurang lebih 2 juta orang Dan juga Kompetitif Projek di RAC Di Itali Ini Proyek ini Menang Mipim Award Buat Best Shopping Center Tahun 2017 Mipim Ini kok Unik juga Karena Aslinya adalah Pabriknya Alfa Romeo Coba kalau dilihat Gesture Desainnya juga Sangat simple Dan juga Sangat lebar Untuk public space Di tengah Ini kita udah Baca trend Tentang future meeting place Kedepan Berkurangnya ukuran Dan toko Dan segalanya Sehingga kita Bener konsentrasi Di tengah Sangat sustainable Penggunaan material Juga daylight Ngurangin load Electricity Dan segala Public space Yang buat everyone Gak cuman buat Shopping center Visitor aja Jadi seperti ada Play area Di tengah Segala itu Bener-bener extension Dari urban fabric Gak cuman Shopping center aja Kita juga Ngerjain kantor Dan untuk Ini adalah kantor Desain center nya Ferrari Mobil Ferrari Brand itu Di Maranello Di Itali Kita kerjasama Berbareng dengan Ferrari Design Team Untuk hasilin ini Udah dibuka Tahun 2018 Ini ceritanya Bahwa Di dalam Di dalam Sitenya Ferrari Di pabrik itu Sebelum Hadirnya bangunan ini Ada tiga divisi Yang letaknya Berbeda-beda Jadi divisi Untuk Masalah engine Design Body design Sama Showroom Itu tempatnya Kebisah-bisah Jadi Mereka Pengen Jariin satu Dan Kita Jadi arsiteknya Ceritanya Saya gak Go detail Di sini Jadi Kalau Sekarang ada Ada peluncuran Mobil Mobil Ferrari Yang terkini Itulah terbelakangnya Untuknya Bangunan kami Ini contoh Di Waktu launching Monza SP2 Dan Uniknya Pas Kerjasama Dengan Ferrari Ini Bahwa Kita gak Boleh Banyak-banyak Mempublikasi Bahwa kita Mendesain Bangunan ini Mereka gak Mau ada Dualitas Di Term Of The master Designer Buat Brand mereka Jadi Kita cuman Disetujuin Untuk menunjukkan Beberapa gambar Ini yang bisa Saya bagi Di dalamnya Ada Ada tiga Lantai Jadi Termasuk Custom Salon Jadi Kalau Sumpahnya Mas Parlin Ini Beli mobil Ferrari Di custom Nanti Di delivernya Di dalam Bangunan Ini Dengan 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 Semua Custom Trimnya Beberapa Proyek Yang Sedang Ongoing Ini Album Dula Masih Jalan Tudus Garden City Tengah COVID Silicon Central Di Dubai Part Of Lulugrup Kayaknya Yang Pada Tinggal Di Timur Tengah Tau Lulugrup Salah Client Kami Mereka Adalah Shopping Center Shopping Center Supermarket Owner Timur Tengah Mereka Mulai Bikin Shopping Center Dan Munya Dua Line Proyek kami Di Abu Dhabi Rim 2 Bersama Lulugrup Office Tower Apartment Tower Dengan Shopping Center Di bawah Proyek kami Ismir Ini Gara-gara COVID Sama Fungsinya Office Dan Presidential Dengan Shopping Center Di bawahnya Nah Sekarang Itu Sekitar Latar Belakang Apa yang Kami Lakukan In the past Dan Apa yang Segera Dibangun Dan Yang hari ini Saya akan Bercerita Tentang Pengalaman Kami Pas Masuk Ke China Itu Kami Bekerja Untuk Klien Yang Dinamanya Inka 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 Adalah Development Arm Dari IKEA Group Jadi IKEA kan Blue Box Itu Tempat Kita Beli Furniture Karena Duitnya Sudah Kebanyakan Jadi Di Invested Property Sebenarnya Property Sangat Banyak Di Eropa Dan Juga Di China Termasuk Di Asia Selain Selain Yang Biru Itu Banyak Mixed Ada Hotel Dan Segala Cuman Emang Enggak Semua Under Their Branding Kalau Buat Di China Mereka Mempunyai Brand Namanya Lipat Ini bahasa Skandinavia Kalau Di Rusia Mereka Punya Brand Mega Sedangkan Kalau Di South Asia Mereka Punya Brand Lain Nah Jadi Kita Di Dit Pas Untuk Ngajain Mixed Ini Di Shanghai Ini adalah Flagshipnya Mereka Full Mixed Use Yang Biasanya Mereka Belum Sering Melakukannya Dan Ini Jadi Flagshipnya Karena Total Investasi Yang Ditaruh Itu Sangat Besar Dan Gak Pernah Ini Terbesar Dalam Sejarah Mereka Ukurannya Total Build Area Sekitar 450.000 Meter Segi Tiga Lantai Shopping Center Above Ground Dua Lantai Shopping Center In The Basement Dan Dua Lantai Parkir Di Bawah Karena Dimiliki Inka Yang Notabene Adalah Owner Of Idea Sama 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 Jadi Akan Selalu Ada Ikea Bisa Toko Ikea Ini Dilihat Sebelah Kanan Ini Selalu Terintegrasi Disini Ada Office Building Yang Gak Terlalu Tinggi Ini Cuma 6 Lantai Dan 7 Lantai Karena Ini Sudah Dekat Airport Hongjo Kalau Sudah Sering Ke Shanghai Ini Letaknya Pas Bersebelahan Dengan Bangunannya Zaha Soho Yang Di Hongjo Jadi Kita Pas Di depannya Ini Kita Lagi On Side Sedikit On Hold Tapi Sudah Mulai On Construction Again So Sekarang Saya Itu Tentang Apa Yang Saya Sampaikan Mungkin Lebih Menarik Kalau Saya Sedikit Cerita Tentang Di Fat Lingkong Ini Secara Lebih Detil Supaya Agak Menarik Arsitek Kalau Nanti Kita Cuma Ngobrol Tentang Masalah Lead Architect Lead Designer Supaya Boring Jadi Ini Kita Saya Ambil Desain Konsep Presentasi Tentang 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 Karena Klien Kita Adalah Skandinavian Company Dan Mereka Akan Bikin Di Cina Ini Proyek Mereka Yang Keempat Jadinya Mereka Selalu Membawa Branding Skandinavia Tapi Harus Bisa Touching People Heart In Cina Jadi Sebagai Desainer Kita Berusaha Untuk Menyelami Apa Aja Yang Bisa Diambil Dari Dua Sisi Dunia Ini Yang Nampaknya Sangat Berbeda Tapi Kita Bisa Ambil Underline Yang Hal Yang Mirip Yang Bisa Diapresesi Oleh Dua Sisi So Different But Similar Dan Kita Dari Research Kita Bisa Lihat Bahwa Nature Kalau Kita Bayangin Skandinavia Itu Selalu Yang Nomor Satu Keluar Di Pikiran Kita Selain Nikea Tentunya Jadi Nature Kita Menggunakan Itu Sebagai Main Rating Force Buat Desain So Apa Bedanya Apa Itu Skandinavia Dan Bagaimana Kita Bawa Esensinya Ke Lingkung Lipat Skandinavia Intinya Adalah Kumpulan Negara Negara Skandik Yang Kurang Lebih Itu Adalah Sweden Sweden Denmark Norway Iceland Segala Kita Udah Pernah Dengar Itu Dan Skandinavian Design Adalah Suatu Gerakan Design Dari Negara Negara Itu Untuk Mempromosikan Industrinya Mereka Itu Bukan Sesuatu Yang Muncul Secara Natural Tapi Emang Dicreat Jadi Skandinavian Design Value Yang Menurut Kingka Yang pada Waktu itu Namanya AACG Itu ada Beberapa Yaitu adalah Human Natural Light Modern Simple Funksional Diverse School of Joyful Dan Kita Berusaha Menggabung Antara Eksterior Dan Interior Konsep Antara Di Konsep Ini Untuk Mempresentasikan Apa Itu Wipat Jadi General Konsepnya Untuk Lingkung Karena Kita Belum Benar-benar Memikirkan Tentang Area Yang Kita Desain Lokalitas Dan Segala Jadi Kita Bertujuan Untuk Menciptakan The Heart Of Lingkung Kenapa Kita Berusaha Untuk Menciptakan Suatu Meeting Place Buat People To Enjoy And Celebrate Jadi Kita Udah Nggak Ngomong Lagi Tentang Masalah Ini Adalah Shopping Center Karena Tujuannya Juga Kedepan Nggak Akan Kesitu Tapi New Future Meeting Place For People Enjoy And Celebrate Jadi Goalnya Dari Projek Ini Adalah Untuk Bikin Orang Yang Datang Dan Orang Orang Sekitarnya Untuk Bisa Untuk Relax Untuk Recharge Dan Escape Dari High Pressure Of City Living Ini Poin-poin Ini Sebenarnya Didapat Dari Wawancara Dari Orang Yang Tinggal Di Sekitarnya Di Target Market Apa Yang Sebenarnya Mereka Butuhkan Karena Walaupun Kita Mendesain Let's say Shopping Center Di Di Daerah Sini Mereka Perlu Sekali Untuk Relax Jadi Kita Ada Yang Malah Mereka Pingin Kalau Hidupannya Sehari-hari Terlalu Monoton Mereka Pingin Energetik Full Energi Ini Penting Waktu Predesign Untuk Bisa Direkognize Dan Intinya Adalah Untuk Orang Untuk Bertemu Gather Meet And Connect Itu Harus Kita Highlight Di Setiap Desain Movement Kita Dan Untuk Urban Local Konteks Kurang Lebih Seperti Ini Ini Site Kami 7 Hektare Jadi Sangat Kecil Bagian Ini Sudah Diambil Oleh Hotel No Hotel Ini Terletak Di Barat Bagian Barat Dari Shanghai Tapi Masih Di Dalam Ring Road Kalau Bisa Dilihat Disini Adalah Soho Zaha Yang Sekarang Dijadikan Kantor C-trip 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 Travelo Tanya China Ini 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 Adalah Jalur Utama Kalau Masuk Shanghai Dari Seluruh Seluruh Kawasan Ini Development Yang 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 Designated Banyak Jadi Office Spaces Disini Sudah Ada Beberapa Residential Jadi Kehidupan Disini Sudah Sangat Hidup Sebenarnya Cuman Karena Site Ini Terbagi Oleh Kawasan Terbagi Oleh Major Road Jadi Suasana Susana Bus Kurang Nyaman Dan Bangunannya Jujunya Sangat Introvert Semuanya Disconnected Jadi Yang Kita Kepikirannya Untuk Bikin Suatu Fun Fungsi Yang Mengizinkan Orang Untuk Stop Dan Menikmati Apa Yang Bisa Diminat Intinya Sehingga Soalnya Apa Yang Kita Lihat Kantor Sangat Introvert Saksinya Orang Masuk Stead Kantor Dan Pulang Jadi Disini Ada Metro Line Sehingga Kita Bikin Tunnel Untuk Bersama Metro Line Jadi Kita Bikin Tunnel Untuk Sini Yang Mengizinkan Dari Titik Kita Kita Bisa Rechor Ke Side Side Lain Jadi Benar Untuk Menjadi Urban Connection Dan Juga Sebelum Adanya Si Proyek Kita Ini Kebetulan Di daerah Situ Agak Terbatas Untuk Ukuran Green Space Yang Biasanya Shanghai Itu Banyak Lebih Jauh Lebih Banyak Di Jakarta Sangat Jauh Cuman Untuk Di daerah Sini Agak Kurang Yang Terdekat Itu Sebeli Lihat Adalah Sing 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 Kurang Lebih 1 Kilometer Dari Sini Sehingga Apapun Yang Kita Lakukan Disini Nampaknya Untuk Refresh Feeling Buat Para Visitor Itu Green Adalah Salah Satu Strategi Yang Cukup Palit Jadi Nature Green Supaya Kita Bisa Link Green Space Ini Di Daerah Sini Jadi Yang Kita Berusaha Untuk Bikin Ini Dengan Vertical Dengan Banyak Hijau Cuman Di Ground Di Level Atas Challenge Adalah Karena Tanah Ini Sangat Mahal Sehingga Client Mau Nggak Mau Harus Memaksimalkan Penggunaan Buildable Areanya Secara Maksimum Jadi Desain Yang Dikuarkan Harus Sangat Optimum Makanya Kita Keluarnya Kotak Kotak Nggak Dan Fungsional Dan Dua-duanya Adalah Spiritnya Dari Scandinavian Design Tapi Beruntung Di Land Condition Di Open Setup Emang Disini Plinarianya Masih Lumayan 30% Tapi Itu Sudah Proven Sebagai Challenge Buat Kami Karena Ini Adalah Karena Ini Kita Berusaha Maksimum Sekali Si Bangunannya Untungnya Disini Entah Kenapa Ada Setback Yang Terpengar Sehingga Yang Kita Beritakan Adalah Kita Berusaha Untuk Nyitahin Tempat Baru Buat Public Yaitu Green Space Disini Sehingga Orang Waktu Sore Atau Waktu Pagi Kita Inquire Untuk Datang Sini Sebagai Part Of Daily Activity Seperti Tau Orang Orang Di China Kalau Sore Atau Pagi Mereka Pada Pada Ketaman Pada Banyak Yang Berolahraga Dan Segalanya Jadi Ini Kita Berusaha Untuk Menciptakan Kita Percaya Dengan Menciptakan Public Space Yang Bagus Itu Kita Akan Bawa Untungan Sendiri Buat Bisnis Ini Dan Kita Mulai Menintroduksi Ada Beberapa Sangken Plaza Sangken Plaza Itu Fenomena Dua Hal Satu Adalah Keperluan Atas Fire Strategi Karena Cina Cukup Demanding Jadi Kalau Di Basement Fire Zonen Sangat Cicil Dan Kalau Dua Fire Zone Bertemu Itu Harus Ditemukan Dengan Sangken Plaza Atau Dengan Unseparated Wall Cuman Dengan Bukaan Cuman 8 meter Sehingga Susah Untuk Itu Kita Milih Sangken Plaza Dan Sangken Plaza Itu Sangat Beneficial Nanti Untuk Berusaha Membawa Orang Ke Aktifitas Di Basement Sehingga Basement Mempunyai Nilai Komersial Yang Lebih Tinggi Kita Juga Berusaha Menaruh Untuk Roof Garden Yang Sangat Hidup Di Atas Dengan Aktifitas Yang Dikontrol Secara Komersial Oleh Restoran Dan Kantor Kantor Ini Sehingga Sekali Lagi Ini Green Space Public Space Yang Bisa Didatangin Oleh Public Sekitar Dan Secara Detail Kita Dari Permainan Masa Kita Berusaha Untuk Menintroduce More Green Kurang lebih Seperti ini Ini Sangken Plaza Yang saya Ceritakan Ini yang Di bagian Timur Ini Sangat Strategis Juga Selain Untuk Kebutuhan Fire Protection Ini juga Karena Di Shanghai Dengan Metronya Yang Sudah Sangat Lengkap Sudah 17 Line Mungkin Salah Satu Yang Terpanjang Di Dunia Sehingga Untuk Untuk Menghidupkan Level Basement Basement Satu Basement Dua Yang Ada Retail Itu Kita Buka Sehingga Orang Bisa Langsung Turun Ke Basement Kita Ada Ada Nanti Kita Mulai Lihat Disini Ada Scandinavian Village Menarik Dan Ini Yang Di Sisi Barat Yang Menghadap Ke Lingkong Soho Bisa Kita Lihat Bahwa Kita Benar-benar Celebrate Public Space Kita Beraktifitas Di bagian Dari Projek Cuma Dari Itu Caranya Sehingga Orang Benar-benar Terasa Bahwa Bangunan Ini Bukan Semata-mata Bangunan Komersial Tapi Bagian Dari Daily Activity Ya Ini Lentip Desain Orang Bisa Turun Dan Sebenarnya Dari Bawah Sini Ada Koneksi Juga Ke Soho Ya Lentip Desain Cepet Aja Saya Disini Kita Berusaha Untuk Koneksi Dari Kurang Kurang Lebih Gitu Ini Desain Yang Bisa Kita Lihat Dari Atas Tadi 30% Green Area Itu Lumayan Demanding Buat Projek Di Shanghai Dan Untuk Bisa Dilihat Sebenarnya Disini Ada Seperti Track Yang Mastikan Bahwa Fire Mobil Memadam Kebakaran Itu Bisa Akses Kita Nita Gitu Ya Jadi Itu Juga Harus Hardscape Sehingga Nggak Bisa Kita Jadikan Netscape Dan Beberapa Exit Dari Base Untuk Layout Sangat Simple Karena Kita Mau Memaksimalkan Penggunaan Bilable Area Dan Lispel Area Sehingga Kita Bergunai Kotak Ini Ini Akiah Yang Ukurannya Sudah Agak Dikecilkan Buat Konteks Ini Saya Cepat Aja Ini Saya Ceritakan Tentang Penggunaan Sangken Plaza Buat Fungsi Fire Dan Juga Buat Fungsi Retail Ini Jadi Ada Area Publik Yang Agak Privat Bisa Dengan KVN FNB Kita Banyak Di Level Basement Satu Dan Juga Masih Ada Sculpture Park Di Tengah Dan Ini Ada Ukuran Yang Harus Kita Kontrol Untuk Masalah Fire Ada Playground Water Plain Metal Structure Jadi This Is Contribusi Untuk Untuk Interior Design Ini Saya Hanya Share Yang Konseptual Nya Karena Belum Bisa Share Secara Terbuka Untuk Ini Karena Masih Klien Gak Mau Share Dulu Jadi Konsep Jadi Seperti Yang Konsep Konsep Awal Kita Sangat Appreciate Outdoor Living Jadi Kita Pengen Punya Mall Yang Punya Inside Outside Konsep Lumayan Kuat Penggunaan Daylight Sebanyak Mungkin Gak Kamen Mungkin Di Indonesia Di Asia Karena Selalu Skylight Ditutup Sehingga Gelap Untuk Shopping Center Sini Tidak Penggunaan Daylight Dan Tanaman Tanaman Kita Pempunyain Circuit Yang Cukup Simple Dan Ada Tiga Hub Satu Main Hap Main Attraction Ada Dua Hap Kecil Yang Setiap Hub Kita Punya Dengan Desain Koncep Yang Sedikit Berbeda Sehingga Pas Orang Pas Berkunjung Di Hub Itu Mereka Tahu Mereka Berada Dimana Rulunya Sangat Simple Buat Konsep Contrast Simplicity Playfulness Kita Berusaha Untuk Membawa Exterior Konsep Interior Space Design Ini Sedikit Diagram Bagaimana Bagaimana Di Dalam Strategi Kita Seperti Apa Jadi Kita Punya Typical Mall Habis Gitu Untuk Hub Yang Yang Pertama Hanging Garden Yang Paling Utama Dan Kita Jalan Di Typical Mall Lagi Terada Stepping Terrace Typical Mall Lagi Dan Big Tiga Konsep Ini Sangat Berhubungan Dengan Nature Dan Kegiatan Alam Yang Di Skandinavia Biasanya Lakukan Nah Tentang Typical Mall Karena Kita Sudah Mempunyai Tiga Hub Yang Sangat Kuat Secara Konsep Kita Berpikiran Bahwa Untuk Typical Nol Nya Akan Kita Bikin Sesimpel Mungkin Karena Yang Pingin Kita Tonjolkan Adalah Tokonya Dengan Produknya Ini Kondisi Di Level Satu Level Basement Satu Jadi Kita Desain Sangat Simple Natural Penggunaan Color Tone Sangat Putih Dengan Dengan Warna Timber Dengan Maximum Soffron Yang Bisa Kita Bangun Dan Untuk Absent Kita Menggunakan Vertical Circulation Kita Gunakan Warna Hitam Itu Menjadi Supaya Karena Kita Mungkin Mungkin Bikin Dekorasi Akhirnya Strateginya Adalah Menggunakan Vertical Element Ini Sebagai Wall Point Jadi Kita Bikin Kontras Kita Bikin Hitam Dan Cara Penempatannya Juga Lurus Lurus Saja Tapi Juga Di Iconal Dan Satu Titik Titik Lain Karena Menjertakan Ruang Vista Vista Yang Berbeda Dari Setiap Angle Jadi Lumayan Dynamic Tapi Juga Masih Guaranty Visibility Terus Buat Commercial Space Jadi Sangat Sipel Untuk Hanging Garden Berapa Inspirasi Green Dan Segala Dan Challenge Di Public Space Adalah Antara Pingin Menunjukkan Konsep Yang Kita Tunjukkan Itu Perlu Space Perlu Area Perlu Surface Tapi Buat Shopping Center Itu Masalahnya Adalah Visibility Sehingga Balance Dari Itu Sangat Diburkan Kita Introduce Sebanyak Mungkin Visibility Tapi Begitu Kita Punya Kesempatan Sedikit Untuk Break Continuity Kita Introduce Konsep Kita Yang Disini Kita Ambil Hanging Garden Karena Ini Komponen Ini Harus Penuh Dengan Hijau Nanti Disini Ceritanya Ada DJ Untuk Kontrol Event Space Disini Ada Ada LD Screen Dan Juga Disini Kita Allow Daylight Untuk Masuk Dari Sudut Lain Kan Stepping Terrace Ini Salah Hal Challengenya Adalah Gimana Naruh Sesuatu Yang Tidak Menutupin Shop Sehingga Kita Accentuate Dengan Permainan Teras Ini Dengan Green Dan Juga Penggunaan Vertical Circulation Overall Menciptakan Suasana Yang Berbeda Di Tidik Ini And The Big Three Ini Pas Di Depan Hub nya IKEA Di IKEA Mereka Tidak Mengizinkan Untuk Punya Aktivitas Sama Sekali Jadi Harus Kosong Sehingga Untuk Itu Kita Percaya Bahwa Perlu Adanya Elemen Yang Cukup Kuat Dan Kita Gunakan Ini Untuk Break Continue Kalau Enggak Soalnya Kita Akan Melihat Ini Slap Akan Selalu Menintervensi Setiap Lantai Dengan Dengan Ini Kita Break Sehingga Ini Continue Mulai Dari Level Basement Satu Ke Atas Kurang Lebih Konsepnya Sebenarnya Yang Menarik Adalah Permainan Di Luar Ini Di Roof Garden Yang Saya Bilang Tadi Untuk Menciptakan Suatu Public Space Untuk Di Roof Garden Jadi Disini Ada Green Area Dan Disini Ada Unit Unit Restoran Dan Untuk Itu Secara Branding Kita Introduce Ini Skandinavian Village Jadi Desainnya Dibikin Sangat Skandinavia Dan Bank Client Sangat Suka Dengan Idea Ini Karena Dua Hal Satu Karena Ini Di Roof Kita Bisa Menghemat Penggunaan GBA Cross Built Area Untuk Perhitungan Tertentu Di Cina Dan Juga Selain Ini Menghidupkan Roof Garden Buat Komersial Dan Buat Public Untuk Bisa Nikmatin Kapan Aja Lebih Bahkan Bisa Buka Lebih Lama Daripada Shopping Center Yang 9.10 Ini Di Weekend Bisa Sampai Jum 2. Pagi Secara Planning Juga Sangat Berguna Karena Ini Kantor Kantor Yang Berada Di Lantai Atas Di Podium Dia Akan Mempunyai Feeling Di Roof Garden Shopping Center Itu Ground Floor Mereka Jadi Pas Mereka Melihat Kebawah Mereka Bukan Melihat Mechanical Electrical Room Tapi Melihat Village Dengan Aktivitas Dan Kalau Mau Shopping Kurang Lebih Gitu Dan Ini Nampaknya Akan Digunakan Terus Oleh Inca Group Bagai Desain Manual Untuk Introduce Scandinavian Village Di Bagian Atas Mereka Karena Demand Dari Shanghai Authority Lumayan Tinggi Termasuk Yang Mereka Sebut Fasad Kelima Yaitu Adalah Roof Jadi Roof Harus Terdesain Dengan Rapi Untuk Bangunan Bangunan Sekarang Termasuk Penggunaan Hijau Walaupun Penggunaan Hijau Di atas Ini Tentunya Tidak Bisa Di Penuh Tapi Lebih Kebagai Effort Kami Untuk Bikin Kota Jauh Lebih Baik Bahkan Dari Atas Kalau Untuk Perhitungan Green Tidak Akan Bisa Maksimum Ini Dari Area Yang Terdapat Disini Cuma Bisa Ditung Sekarang Setelah Kurang Lebih Tahu Apa Yang Kita Desain Jadi Yang Ini Sebenarnya Lebih Ini Bukan Master Class Jangan Dianggap Master Class Ini Cuma Share Apa Yang Alami Tentang Lead Designer Dan Lead Consultant Jadi Ketika kami Berkedudukan Di London Semua Proyek-proyek Yang Kermi Lakukan Di luar negeri Kita Banyak Dengan Tingkat Kenyamanan Sebagai Arsitek Yang memberikan Bentuk Intinya Atau Dasar Dari Ekspresi Suatu Bangunan Yang kita Desain Tapi Begitu Kita Pindah Ke Daerah Kita Buka Kantor Di China Atau Waktu Dibilan Waktu Itu Yang Sudah Berberapa Tahun Tapi Yang Saya Akan Share Ini Tentang Tentang Di Cina Itu Rolenya Berubah Walaupun Walaupun Rol yang Dasarnya Kita Sebagai Designer Itu Tetap Ada Cuman Bertambah Jadi Saya Jadi Kami Di Hire Sebagai Lead Consultant Untuk Proyek Ini Yang Pingin Saya Share Ini Untuk Kawan-kawan Mungkin Banyak Yang Sudah Ngalamin Tapi Mungkin Yang Belum Itu Hati-hati Dengan Kata-kata Lead Kita Ngerasa Sebagai Arsitek Itu Lead Memang Benar Untuk Proyek Yang Lumayan Kecil Skala Kecil Bisa Diambil Kata-kata Lead Tapi Untuk Proyek Yang Kompleks Mixed Kata-kata Lead Harus Disikapin Dengan Sebagai Tambahan Kerjaan Yang Sangat Repot Jadi Harus Disiapkan Manpower Dan V Harus Merefleksi Ini Saya Siapkan Cuman Poin Saya Ambil Refleksi Dari RIBA Tentang Lead Designer Dan Lead Consultant Versus Lead Designer Apa Lead Consultant Apa Lead Designer Kurang Lebih Tidak Semua Poin Coordinating Site Survey Coordination Jadi Kita Menyiapkan Site Survey Kita Membantu Client Untuk Menciptakan Project Brief Kita Menyiapkan Desain Dan Spesifikasinya Mengkoordinasi Dan Kita Mengintegrasi Berbagai Desain Aspek Kita Juga Mengkoordinasi Internal Dan External Consultant Dan Desain Review Mendefinisi Bentuk Dokumen Apa Dan Caranya Bagaimana Untuk Disampilkan Dan Tentu Rapor Ke Klien Tentang Segala Permasalahan Desain Dan Cari Approval Ada Juga Rule Lead Designer Itu Adalah Untuk Koordinasi Persiapan Untuk Inspeksi Test Mockup Samples Itu Juga Sangat Sangat Banyak Pasnya Konsultasi Negosiasi Dan Submission Ke Tata Kota Intinya Ke Government Itu Juga Di Skop Lead Designer Kita Juga Perlu Mengkoordinasi Persiapan Tender Dokumentasi Dan Review Dari Submission Dan Quality Control Di Desain Maksudnya Quality Control Desain Ini Gimana Kita Bisa Menggaransi Bahwa Quality Desain Yang Kita Keluarkan Itu Terbaik Mungkin Jadi Tentu Ada Proses Review Internally Dari Tim Jadi Mulai Dari Siapa Yang Menggambar Review Gimana Yang Senior Berapa Kali Ngecek Itu Juga Harus Sistem Harus Ada Dan Harus Dipresentasikan Ke Klien Kita Juga Mengkoordinasi Untuk Produksi Informasi Kekontraktor Dan Termasuk Prosedur Inspeksi Dan Commissioning Building Nah Ini Poin-poin Di Lead Designer Yang Kurang lebih Biasanya Tersedia Tapi Yang Sedangkan Untuk Kami Rolnya Adalah Lead Consultant Dimana Kita Harus Mengkoordinasi Dan Mereview Semua Kerjaan Consultant Yang Lain Jadi Semua Di bawah Kami Dan Juga Untuk Mastiin Bahwa Kerjaan Mereka Itu Bisa Mencapai Target Dengan Menciap Menciapkan Program Kapan Mereka Harus Menentukan Itu Dan Kapan Kita Perlu Memberikan Mereka Data Kapan Mereka Harus Comeback Termasuk Seeking Instruction From Client Dan Juga Memberikan Waktu Buat Klien Kapan Mereka Harus Comeback Kuas Kita Juga Harus Dalam Roll Untuk Mensarankan Procurement Route Untuk Konstruksi Berdasarkan Progress Design Yang Ada Kadang Kalau Desain Prosesnya Sangat Nyaman Yaudah Normal Tapi Begitu Itu Harus Fast Track Berarti Procurement Rolenya Bagaimana Dibagi Antara General Contractor Atau Menggunakan Civil Contractor Terpisah Dengan Yang Architectural Dan Segalanya Kita Menyarankan Klien Berdasarkan Desain Strategi Yang Kita Punyai Dan Juga Menyarankan Klien Konsultan Apa Yang Diperlukan Buat Kita Sebagai Lead Konsultan Untuk Bisa Menghasilkan Produk Desain Terbaik Kita Kita Harus Mampu Mengkontrol Change Control Prosedur Di Setiap Stage Ini Untuk Mengkontrol Tidak Hanya Semua Konsultan Tapi Juga Ke Bali Kepada Klien Sehingga Mereka Pada Titik Tentu Tidak Berubah Lagi Sehingga Project Briefnya Frozen Dan Juga Desainnya Pada Satu Titik Frozen Kalau Enggak Yang Lain Tidak Bisa Kerja Kita Juga Harus Ikutan Value Management Exercise Maksudnya Kalau Harganya Terlalu Mahal Dan Segalanya Kita Menyarankan Klien Buat Choice Of Contract And Correct Condition Dan Berwarna Yang Saya Merahin Disini Adalah Rule Yang Terdapat Di Contract Kami Jadi Susahnya Gini Kita Tentu Pengen Proyek Yang Besar Dan Proyek Besar Biasanya Datangnya Dengan Segala Kerepotannya Dan Kontrak Dari Klien Berbeda Satu Dengan Yang Lain Proyek Berbeda Satu Yang Lain Jadi Yang Saya Tampilkan Ini Kurang Lebih Semuanya Cuman Pada Kenyataannya Kadang Digabung Hal Hal Ini Sehingga Yang Saya Highlight Yang Di Warna Merah Ini Yang Kami Harus Lakukan Pada Waktu Proyek Dilingkong Itu Dan Juga Di Cangsa Tapi Intinya Disini Adalah Dengan Dengan Kata-kata Lead Tanggung jawab Kita Sangat Sangat Besar Gak Cuman Ngurusin Desain Bagian Kita Sendiri Tapi Mastikan Semua Desain Team Itu Bisa Bekerja Dan Bisa Deliver Kalau Tentang Kualitas Masalah Masalah Perusahaan Yang Dibawa Kita Tapi Kita Mastiin Mereka Nge-hit Milestone Yang Mereka Harus Hit Dan Juga Kita Menyediakan Tools Bagaimana Mereka Bisa Mencapai Milestone Tersebut Kalau Kalau Buat Lead Designer Contoh Itu Yang Coordinate Preparation Of Information For The Project Brief Jadi Kita Emang Sejak Awal Dengan Klien Itu Udah Terlibat Di Taraf Architectural Visibility Studies Jadi Kita Bantu Klien Untuk Establish Project Brief Kita Menghasilkan Master Plan Jadi Itu Rol Yang Kita Ambil Bagian Dari Kontrak Tidak Semua Arsitek Atau Arsitek Firm Mengambil Sisi Ini Terutama Di Indonesia Jadi Mungkin Itu Perlu Dipertimbangkan Karena Ini Lumayan Diversifikasi Usaha Preparation Of The Project Brief Terutama Scope Of Work Terus Juga Nyipai Desain Dan Spesifikasi Dan Yang Pasti Itu Integrasi Semua Desain Untuk Yang Lead Consultant Ini Nanti Saya Lanjutkan Ke Next Stage Ke Next Page Itu Untuk Menunjukkan Skema Tim Kita Pada Waktu Kita Menghandle Project Ini Oke Jadi Ini Terlihat Lumayan Kompleks Tentunya Ini Di Sisi Kami Jadi Apa Bedanya Lead Consultant Dengan PCM Karena Ada Project Construction Manager Juga Untuk Di Proyek Ini PCM Nya Adalah Icom Nah Kebetulan Nama PCM Nya Aretin PCM Itu Lebih Ke Client Side Jadi Mereka Akan Koordinasi Client Untuk Bisa Melakukan Input Dan Proses Supaya Proyek Ini Kelar Tapi Mereka Lebih Di Client Sedangkan Sebagai Role Sebagai Lead Consultant Itu Akan Saya Jelaskan Lebih Lanjut Setidaknya Ini Pengertian Saya Jadi Tim kami Itu Sebesar Ini Yang Di Dalam Kotak-kotak Dan Jadi Yang Sebelah Kiri Adalah Tim Design Yang Di Tengah Adalah Coordination Dan Untuk Desain Semua Jelas Bahwa Arsitek Kerjaannya Mendesain Untuk Untuk Disini Strukturnya Adalah Saya Lead Designer Tapi Kata-kata Lead Designer Ini Berbeda Dengan Yang Saya Maksud Tadi Ini Maksudnya Saya Kalau Disini Saya Mendesain Saya Yang In Charge Untuk Desain Direction Buat Proyek Ini Saya Report Ke Partner Di Bawah Ada Desain Team Leader Yang Mengambil Beberapa Disiplin Arsitektural Jadi Layout Commercial Layout Fasad Dan Landscape Eksterior Dan Juga Interior Yang Kebetulan Interior Pada Saat Itu Dikerjakan Oleh Team London Jadi London Team Leader Kita Juga Ada Interior Design Signage Lighting Jadi Ini Semua Di bawah Tangan Kami Semua Aspek Desain Yang Disini Benar Benar Slim Core Stack Stack Management Semua Di bawah Kami Nah Sekarang Isunya Adalah Begitu Kita Ngambil Posisi Bagian Lead Consultant Kita Ngelakuin Banyak Koordination Dan Kontrol Untuk Itu Kita Punya Satu Role Yang Kita Sebut Project Manager controller itu mensupport project manager karena project manager cuma satu sedangkan untuk role coordination control banyak sekali yang harus kita lakukan jadi untuk itu kita meng-hire Arup Arup Shanghai karena mereka punya project management team jadi kita kita hire satu tim kecil mereka kebetulan dua orang atau tiga orang kalau nggak salah mereka akan berada di belakangnya project manager untuk bantu semua proyek koordinasi yang secara tertulis ya kalau masalah desainnya sih ada koordinasinya di desain tim leader nah untuk proyek controller ini Arup membantu kita dari awal menciptakan sistem bagaimana mengkontrol si proyek ini jadi bareng bersama kita kita menyiapkan tentu time schedule project planning dan juga proses bagaimana suatu desain itu akan dimulai dan berakhir prosesnya seperti gimana dan harus lewat mana itu untuk mengontrol semua divisi di bawah kami termasuk konsultan yang sebenarnya di luar kami jadi kita secara desain V nya di sini nih di dalam kotak tapi secara koordinasi kita harus koordinasi yang di eksternal juga untuk kasus kami pertama kali bangun di China tahun 2015 kita tentunya enggak punya kemampuan lokal yang sangat kuat sehingga kita mengajak satu partner kita depas yang namanya je yang architect engineer untuk mampu memberikan input di sisi kami tentang semua proses desainnya sehingga apa yang kita keluarkan itu kurang lebih udah 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 deket banget deh dengan 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 local building regulation jadi mereka technical team leadernya ini si dawen akan akan mengkait kita masalah government submission perlunya apa aja terus technical coordinationnya gimana sama code compliance sangat-sangat kompleks kalau di di Shanghai sehingga kita percaya pada waktu semua arsitek datang juga enggak akan bisa deliver tapi jangan bisa jangan disamakan role kita dengan local architect local architect ini LDI local design Institute ini mereka yang secara register mereka akan tanda tangan project dan akan submit mereka merangkut melakukan review atas desain kita dan melakukan saran-saran apa yang harus kita lakukan cuman secara produk kita harus mastiin bahwa kita mengerti untuk deliver di Shanghai begitu m jadi jadi kita ada desain ada desain tim ada kontrol tim ada technical tim kita ada tiga itu yang yang akan saya garis bawain yang paling banyak adalah hasil ini nanti di project ke manager di pojok controller ini kalau di dalam sih kurang lebih seperti ini desain direction nya dari saya segala ini tim di bawah mungkin enggak terlalu menarik saya akan skip dulu kalau nanti ada yang pengen balik ke sini monggo saya akan share kerul kita beberapa step chat dan snapshot apa aja yang perlu kita lakukan di sebagai lead consultant itu bikin bikin project timeline dan yang pertama kita tunjukkan ini cukup simple karena emang ini fase-fase awal disini kita 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 yang ngeplanin ke kalian lain untuk supaya Anda bisa Anda bisa mencapai apa yang ingin Anda capai kurang lebih tanggal sekian ini prosesnya begini Nah itu kita yang lead consultant lead consultant jadi tentu akan akan digodok bareng dengan klien karena mereka juga punya project timeline dengan project managernya sendiri tapi kita yang yang nge-guide project mereka kapan kita perlu preliminary meeting supamanya terus kapan kita mulai traffic support meeting karena ini ada traffic impact di projectnya berarti kita juga harus dari awal bisa memprediksi konsultan apa yang benar-benar perlukan dan bilang ke klien pada saat yang tepat supaya mereka bisa menyediakan buat buat project ini kalau pun telat itu gara-gara salah kita jadi ini ini emang agak repot role ini karena begitu kita request ada konsultan tambahan tentu praya melakukan suatu proses dan untuk suatu proses kadang procurement proses setiap perusahaan berbeda-beda kadang sangat panjang jadi kalau kita salah minta supportnya mungkin nih topik support konsultannya baru datang di sini jadi jadi ada desain itu yang harus kita hindari sebagai lead consultant dan kita harus prediksi liburan-liburan dan dan ini timeline secara secara basic sehingga kita bisa mencapai target yang kita inginkan ketika itu lumayan simpel tentu waktu project itu berkembang ini jadi super komplikasi karena nah ini kita harus harus ini saya kasih contoh pdp itu desain development kurang lebih bagaimana kita nge-break breakdown semuanya ini 90 hari kerja kita breakdown apa aja tas-tas utama yang harus kita lakukan dan juga tas-tas kecil yang harus kita lakukan untuk mencapai target-target itu jadi ini disinilah repotnya dan perlunya project controller dibakang project manager begitu kita mengeluarkan strategi ini contohnya ya kita harus bikin ritem proses desain kita harus guide semua konsultan kapan perlunya jadi contohnya ketika saya ambil sini ya oke jadi di hai to provide structure architectural NMEP input for ILT fasad detail ILT itu adalah fasad konsultan kami dari Filipin basenya kalau nggak salah sangat bagus dan jadi kita di sini tahu bahwa pada hari itu kita harus ngasih ke ILT oke dan kita harus waktu nge-planning ini pertama kita planning oke kurang lebih ayat perlu dua minggu untuk ngerjain oke kita telur 10 hari nanti ILT akan submit lagi ke kita berdasar bersama yang lain nah ketika mereka submit berarti kita mempunyai kesempatan mengkoordinasikan semua gambar-gambar kita sebelum di review oleh klien jadi prosesnya selalu kita menyiapkan dokumen yang cukup kita keluarkan ke konsultan konsultan bekerja kita diskusikan kembali dengan konsultan klien tidak kiranya ada perubahan kayak kita akan bersama-sama bersama konsultan paralel sebelum kita bisa submit ke klien buat review jadi proses itu harus terjaga nggak bisa kita keluar ke klien biar klien ini ini prosesnya tapi sebenarnya belum terkoordinasi dengan dengan konsultan lain itu nggak bisa kita sebagai konsultan tidak terpenuhi sehingga masalahnya berarti klien nantinya akan ngambil keputusan yang nggak tepat karena informasinya nggak lengkap dari dari semua konsultan kurang lebih gitu prosesnya selalu gitu hingga dari awal kita setelah punya 90 hari atau berapa hari kita breakdown secara luas dan kita mulai 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 taruh tuh proses kecilnya seperti apa ada pertama mungkin nggak nggak ketahuan ya apa aja yang dibutuhkan tapi secara logik pertama pasti arsitek lebih desainernya akan mengerjakan sesuatu dulu sebelum kita dan kita mau menunjukkan itu ke klien berarti kita perlu untuk review dulu dengan teman-teman nih dan teman-teman ngasih input mungkin dua kali baru kita bisa konsultasi ke klien tadi nah hari tanggal-tanggal yang kita punya ini pertama kita kita susun menurut kita paling ideal pada awal project dan nanti kita konsultasikan dengan klien tapi sebelum kita konsultasikan dengan klien kita perlu input dari semua konsultan kalau mereka bisa komit di tanggal ini begitu komit kita bisa kita konsultasikan dengan klien-klien selalu minta lebih cepat jadi ya berhati-hati kalau bikin planning jangan terlalu ambisius di pertama karena akan selalu dinegosiasi dan ujung-ujungnya pasti waktu nggak cukup jadi kasih waktu yang sehat dan nanti waktu harus balik diskusi lagi dengan dengan tim konsultan yang lain kita baru bisa hal itu jadi prosesnya ini sangat painful saya sendiri nggak suka karena pengennya nge-design aja tapi mau nggak mau ini part of the order of bagian jadi hati-hati menggunakan consultant karena ini sangat ada nambah workload dan dan itu semua berhubungan dengan payment term maksudnya performance kita tercapai apa enggak salah satu jadi itu tadi project timeline yang harus kita bikin secara detail yang mengkoordinasi semua milestone dan proses desain semua consultant nah untuk mencapai itu tentunya berbagai macam hal akan muncul makanya disini ada desain program tracker jadi kita track tuh bisa bisa ini bisa perminggu biasanya apa aja yang perlu kita lakukan dan ini perlu kita komunikasikan dengan PCM on the behalf client-client di depannya mereka ada PCM bahwa kita nih prosesnya disini-sini-sini kurang lebih gitu dan dan PCM di lain pihak harus juga mampu mengkontrol klien kapan seberapa lama mereka bisa bikin decision dan semua itu tertuangkan di project schedule yang disini termasuk klien ambil keputusannya berapa lama jadi begitu klien seumpamanya disini meleset waktu ngambil keputusannya jadi program kemungkinannya berubah jadi kita harus mampu merefleksikan itu di di project timeline mungkin eh yang klien ujung-ujungnya selalu menang ya mereka pasti minta kita yang yang ajas kalau dikit-dikit bisa tapi kalau udah terlalu banyak jangan sungkan untuk klien bilang dari awal ini critical decision mungkin kalau anda telat maka project timeline akan bergeser gitu dan nggak klien aja kita juga harus ngontrol deh selain pekerjaan kita juga kapan nih semua konsultan nih yang lakukan tugasnya jadi kalau ekad ini telat ngasih komen itu kita yang rusukan jadinya kita dari awal udah ngingetin dan kita push setiap hari ayo jangan lupa keluar jangan lupa keluar jangan lupa keluar selalu gitu sehingga ini ini aruf yang nyiapin buat kita jadi kita harus punya desain register jadi untuk melihat tantangan-tantangan apa yang memungkinkan proyek ini akan terganggu keadaan teknik keadaan client decision dan segala jadi dan dan responnya apa itu yang penting jadi semuanya kalau untuk klien kadang-kadang mereka ada desain manual yang mereka harus tunduk ngikutin peraturan kantor mereka tapi keadaan di lapangan dan juga harga untuk satu decision untuk ngikutin itu mungkin nggak visible sehingga perlu dilakukan perubahan jadi seumpamanya ada ada hal-hal tertentu yang yang harus mereka terima mereka harus terima sekarang dan ini kita harus nge-drive mereka mereka sebaiknya untuk menerima except ini atau mengurangi atau kita kita benar-benar menghindari hal-hal area nya ya dan juga kalau apabila ada yang kita harus mencari sih itu berarti kita harus mulai menciptakan suatu desain proses lagi untuk bisa memenuhi ini sih berarti kita mencari informasi kita mencari desain solusi dan ini biasanya cukup panjang jadi ini biasanya kami highlight karena prosesnya cukup cukup panjang jadi yang kedua adalah desain risk register yang harus kita punyain ini juga untuk memproteksi kita sebagai lead consultant apa aja yang perlu kita lakukan dan kita ngasih warning bahwa biar klien Anda akan telat proyeknya kalau ini ini nggak terpenuhi atau kita juga bilang ke konsultan yang lain kita udah bilang di kontrolnya ngocol gitu walaupun dibawa kita tapi mereka underperforming kita udah nulis di sini nih risk register nirisnya kalau ini telat ini seperti ini jadi intinya kita sebagai lead consultant tuh bener-bener berada di depan untuk ngelit desain proses sama desain manajemennya klien supaya diprojek on-time dan berdasarkan schedule yang apa dengan kualitas desain yang kita mau jadi rolenya emang cross makanya timnya sangat jadi sangat besar kita gunain Arup itu karena kita nggak punya tim di Cina yang bisa kita nge-deliver ini jadi dan kita punya hubungan yang baik dengan Arup jadi mereka minjemin project management timnya sehingga mereka bantu tuh termasuk mengejar-ngejar semua schedule dari desain tim yang lain dan segalanya kurang lebih gitu nggak tahu ini waktunya kelamaan atau gimana dan moga-moga nggak bosankan kalau ada